Saya Wayudel Panggabean, pada kesempatan ini akan membicarakan tentang teknik dan cara agar berani berbicara di depan umum. Kenapa berbicara di depan umum itu penting? Karena berbicara di depan umum adalah salah satu latihan mental dan syarat mutlak untuk berjuang mencapai cita-cita kita. Ini artinya, berbicara di depan umum itu adalah salah satu syarat mutlak untuk mencapai sukses. Semua orang-orang hebat dunia, semua orang-orang yang sukses dibangun mentalnya dengan keberanian berbicara di depan kelompok atau di depan umum. Tetapi, tahukah Anda bahwa survei beberapa tahun yang lalu yang dilakukan di Amerika oleh books, books book almanak terhadap 3.000 responden orang-orang intelek di Amerika tentang ketakutan. Ternyata kematian itu menempatkan posisi ke-8 dari peringkat tertinggi ketakutan yang ditakuti oleh manusia. Peringkat ke-2 adalah ketinggian, takut jatuh. Namun, peringkat pertama di luar dugaan adalah berbicara di depan kelompok. Berarti, berbicara di depan kelompok dan berbicara di depan umumi adalah satu hal yang paling ditakutkan. Banyak sekali tutorial dan latihan-latihan yang mencoba membangun mental Anda agar berani berbicara di depan umum. Tetapi, cara dan strategi yang saya akan sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya yang melatih sekitar 500 mahasiswa, para calon guru yang sekarang sudah menjadi guru ya. Guru SMA, guru SMP. Dan kemudian melatih sekitar hampir seribu wartawan di lembaga pendidikan wartawan. Pekan baru Tunnel Center. Dan sekarang mereka sudah jadi wartawan. Wartawan yang tangguh malah sudah banyak pemilik media dan pemimpin media. Jadi, saya mengawali latihan mental berbicara di depan umum. Bagaimana caranya? Memang berbicara di depan umum itu memerlukan yang pertama mental dan keberanian. Yang kedua materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga metodenya. Bagaimana penyampaiannya struktur mulai dari pembukaan, isi, kemudian penutup. Dan itu bisa dipelajari. Bagaimana metode Anda, bagaimana teknik Anda, bagaimana materi, dan merangkai kata. Itu bisa Anda pelajari. Eh tapi, tentang keberanian. Apapun ceritanya, Anda tidak berani berbicara di depan umum. Bagaimana Anda bisa mempelajari itu? Dengarkan kisah saya. Sebenarnya, agar Anda memiliki keberanian dan mental untuk bisa berbicara di depan umum. Anda hanya memerlukan sehelai kertas dan sebuah pena. Ambilah sehelai kertas, kemudian ambil sebuah pena pada suatu malam. Kemudian Anda harus mengembalikan ingatan Anda kepada masa lalu. Tentang pengalaman yang paling menyakitkan yang pernah Anda alami. Baik Anda waktu SD, SMP, TK, atau SMA dan sebagainya. Betul-betul menyakitkan. Yang masih berkarat dengan dendam yang ada dalam hati Anda. Kemudian tulislah kisah itu secara lengkap. Dengan tulis tangan. Jangan memakai Android, jangan memakai laptop, jangan memakai komputer. Tetapi dengan tulis tangan. Anda tulis sendiri. Di mana kejadiannya? Bagaimana kisahnya? Siapa yang menyakiti Anda pada waktu itu? Tulis secara lengkap. Dengan tulis tangan. Udah? Kemudian, Anda baca berulang-ulang. Besoknya, carilah orang-orang terdekat Anda. Apakah anak Anda, kalau ada anak Anda 2-3 orang, bawa ke sebuah ruangan. Istri Anda bawa atau suami Anda, Anda bawa. Atau orang-orang terdekat Anda yang lain, kalau Anda belum punya anak. Atau teman-teman sahabat Anda. Harus ada itu. Apa fungsi mereka? Mereka akan menjadi penyimak dalam pidato Anda ketika membacakan. Kisah Anda itu. Menyimak, bukan mendengar. Berbeda ya, menyimak dan mendengar. Kalau mendengar itu hanya sekedar nguping. Tapi kalau menyimak itu mendengar dengan sangat serius. Dan mereka tugasnya hanya menyimak. Tidak boleh bertanya, tidak boleh mengintervensi. Apalagi menyela ketika Anda berpidato. Bacakan itu secara resmi. Formalkan saja. Mereka harus siap menyimak. Dan nanti mereka akan bertanya setelah Anda berbicara. Lakukan dengan formal. Kalau Anda seorang muslim, katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan soal pembukaannya itu bisa Anda pelajari nanti. Formal. Katakan, berikut ini saya akan membicarakan sebuah kisah yang sangat-sangat menyakitkan atau sangat mengesankan dalam kehidupan saya. Tolong saudara-saudara, anak-anakku, sahabatku, temanku, menyimaknya. Jadi minimal empat orang ya. Minimal empat orang yang menyimak itu. Kemudian Anda baca pelan-pelan. Kalau Anda sudah hafal kisah itu, tidak perlu lagi Anda baca. Cuma Anda pegang saja. Oke? Lanjut. Setelah itu, ucapkan terima kasih. Membacanya harus betul-betul dari hati. Dengan serius sekali. Kalau itu kisah yang menyakitkan, harus mengundang air mata. Meleleh di pipi Anda. Baru bisa kena. Kenapa harus seperti ini caranya? Karena sungguhnya setiap orang yang mentalnya tidak terbang untuk berbicara di depan umum. Umumnya mereka memendam blok mental. Mental mereka terhalang oleh peristiwa masa lalu yang sangat menyakitkan. Sehingga mereka betul-betul down dan tidak berani berbicara di depan umum. Coba ini Anda lakukan. Saya sudah mencoba ini kepada lima ratusan mahasiswa. Para calon guru. Dan kemudian hampir seribu calon wartawan di Lembaga Pendidikan Wartawan Pekan Baru Juno Center sudah menerapkan ini. Dan mental mereka mudah-mudahan terbangun. Jadi itulah caranya. Yang pertama Anda membutuhkan selai kertas dan sebuah pena. Yang kedua Anda mengingat kembali masa lalu Anda tentang masalah yang sangat menyakitkan atau yang melukai hati Anda. Tulislah itu di selembar kertas itu. Dengan tulis tangan. Bukan dengan tiketik. Bukan dengan komputer. Bukan dengan Android. Dengan mesin tik. Tidak boleh. Harus dengan tulis tangan. Karena menulis dengan tulisan tangan itu adalah perpaduan kerja antara jemari Anda dengan otak. Itu bisa merekonstruksi kembali kejiwaan Anda tentang peristiwa itu. Kemudian Anda baca. Anda pelajari. Bila perlu Anda hafal. Keesokan harinya kumpulah orang-orang terdekat Anda untuk melakukan penyimakan. Bukan mendengar. Menyimak. Setelah itu yang terakhir. Minta mereka bertanya kepada Anda. tentang kisah itu. Jangan melenceng. Dan mereka bertanya. Bukan menuntut. Bukan memonis. Bukan menilai. Bertanya. Pertanyaan itu terbuka. Misalnya. Bagaimana dulu kisahnya itu terjadi seperti itu. Jangan mengatakan kau ini. Apalagi memponis dan menyalahkan tidak dibanarkan. Nanti mental Anda drop lagi. Jadi selamat mencoba. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Kalau Anda mau secara lengkap Anda bisa lihat video yang sebelumnya yang judulnya mengenai Anda memendan dendam. Coba dengar video ini. Ada di video saya beberapa bulan yang lalu. Silakan Anda Anda tonton lagi untuk melengkapinya. Dan saya yakin kalau ini Anda lakukan seperti orang-orang yang telah melakukan ini. Anda akan berani berbicara depan umum dan Anda menjadi seorang-orang yang sukses dan menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih.